Pemirsa mobil truk bermuatan jeruk pada minggu 17 Maret 2024 terbalik masuk jurang di jalan lintas Jambi-Muara Bulian, tepatnya DRT05 Desa Lupak Aur, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari. Muatan jeruk buyar dan warga setempat mengambil kesempatan untuk menyelamatkan jeruk tersebut. Mobil truk Mitsubishi Kenter dengan nomor polisi H8281DX bermuatan jeruk dari arah Muara Bulian menuju kota Jambi terbalik, hingga muatan jeruk yang dibawanya buyar dan dimanfaatkan warga untuk penjarahnya. Sementara sopir yang mengemudi mengalami luka parah dengan kaki kanan patah dan di bagian kepala mengalami luka. Terbaliknya mobil truk tersebut disinyalir sopir yang melaju kencang dan hilang kendali hingga masuk ke jurang. Warga yang melintas membantu melakukan evakuasi sopir. Evakuasi sopir berjalan dramatis lantaran truk mengalami ringsek di bagian depan. Kasat lantas Polores Batanghari, Ibtu Agung Prasetyo menjelaskan mobil truk Mitsubishi Kenter H8281DX melaju dari arah Muara Bulian menuju Jambi. Dan setibanya di TKP, diduga pengemudi truk Mitsubishi Kenter H8281DX mengantuk dan hilang kendali keluar jalan sebelah kanan dari arah Muara Bulian menuju Jambi. Akibat dari peristiwa tersebut, truk yang mengangkut jeruk terbalik dan pengemudi beserta satu penumpang mengalami luka-luka. Dapat informasinya bahwa hari ini, minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal di jalan lintas Jambi Muara Bulian, tepatnya di desa Lopak Aur, kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Peristiwa diawali dengan adanya satu pengemudi truk roda 6 bermuatan jeruk yang melaju dari arah Muara Bulian menuju ke arah Jambi. Berdasarkan keterangan, diduga sopir mengantuk sehingga hilang kendali ke jarur lawan dan terguling. Akibat dari kecelakaan tersebut, satu pengemudi dan satu penumpang mengalami luka-luka serta kendaraan mengalami kerusakan yang cukup parah. Desa Lantas Pores Batanghari telah melaksanakan TPTKP, mengevakuasi kendaraan tersebut bersama dengan masyarakat setempat, serta melaksanakan pengecekan kondisi korban di Puskesmas Pemayung. Demikian dapat diinformasikan, terima kasih, salam presisi. Akibat kecelakaan tunggal tersebut, sontak warga setempat melakukan penjarahan buah jeruk tersebut dan warga yang melintas menjadi tontonan warga. Sopir dan satu penumpang yang mengalami luka berat langsung dilarikan ke Puskesmas Pemayung untuk mendapatkan perawatan. Selamat Riyadi, Cik TV, melaporkan.